Halo, narasi pagi hadir lagi untuk menemani sarapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Ada kabar tentang acara wisuda Brigadir Yusua di Universitas Terbuka, kemudian rekap partai politik yang sementara ini los verifikasi pemilu 2024, serta kick-off sosialisasi RKUHT yang diwarnai interupsi. Dari luar negeri, eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di vonis 12 tahun penjara, dan serial House of Dragons sudah tayang nih di HBO. Yuk, kita simak selengkapnya. Suasana haru terjadi saat prosesi wisuda Sarjana Universitas Terbuka. Salah satu wisudawannya adalah almarhum Brigadir Yusua Huta Barat yang diwakili ayahnya Samuel Huta Barat. Penyerahan ijasa dan pemberian ucapan selamat oleh rektor dan dekan pada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kepada orang tua Brigadir Nofrian Syah Yusua Huta Barat NIM 0207 12441 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UP BJJ UT Jambi IPK 3,28 Kemarin mestinya Nofrian Syah Yusua Huta Barat alias Brigadir Yusua diwisuda sebagai Sarjana Hukum usai menyelesaikan studi di kampus Universitas Terbuka. Namun atas tragedi yang menimpannya, ayah Yusua yakni Samuel Huta Barat yang harus mewakili almarhum putranya dalam prosesi wisuda yang diselenggarakan di kampus Universitas Pamulang selasa 23 Agustus 2022 Semasa hidupnya Brigadir Yusua merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang terdaftar sejak tahun 2015 UT mengumumkan Brigadir Yusua lulus sebagai Sarjana Hukum dengan meraih predikat sangat memuaskan dengan IPK 3,28 Dalam prosesi wisuda ayah Brigadir Yusua ditemani kuasa hukum keluarga Ramos Huta Barat dan juga Ketua Komunitas Civil Society Indonesia Irma Huta Barat Sementara Ibu Yusua tak ikut hadir karena kondisi kesehatan tak memungkinkan Suasana haru terlihat saat pemberian ijazah Brigadir Yusua yang diberikan langsung oleh Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat Ayah Brigadir Yusua Samuel tak mampu menahan air mata saat menerima ijazah kelulusan anaknya Samuel mengungkapkan rasa haru sekaligus bangga atas kelulusan anaknya Dirinya juga terharu dan teringat masa-masa membesarkan almarhum dari kecil hingga akhir hidupnya Selain itu Samuel menyebut masih ada cita-cita anaknya yang belum tercapai semasa hidup yakni menjadi perwira dan ingin menikah usai menerima gelar Sarjana Brigadir Yusua juga punya keinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister atau S2 Masih hidupnya di bulan awal tahun kemarin memang dia bercerita almarhum ada gecoran tak? Mak katanya sama kami IPK saya agak lumayan saya mungkin di misuga bulan 6 berubahnya bergeser waktu jadi bulan 8 masuk abang, kami pandai di rumah Alhamdulillah, Alhamdulillah, si abang saya bahkan harus melandung isbiwa itulah cita-cita dia harus melandung saya isbiwa di universitas terbuka kami mendorong semua cita-cita almarhum pada saat itu yang belum tercapai itu lah Menteri Sekurira ajal sudah untuk dia dua hal yang belum tercapai sudah dia ditambil oleh Tuhan satu dia belum dapat ijazah asalnya yang kedua dia rencana kita lakukan mau menikah sementara rektor universitas terbuka menyebut kelulusan Brigadir Yusua merupakan hasil kerja keras Brigadir Yusua di tengah kesibukannya sebagai polisi Sivitas UT juga turut mengaturkan Duka Cita dan Bila Sungkawa bagi keluarga almarhum sementara itu Ketua Komunitas Civil Society Indonesia menyebut Yusua merupakan anak yang pandai karena mendapat IPK yang baik ia juga mengungkapkan penghargaan Brigadir Yusua merupakan contoh bahwa pendidikan harus dicari setinggi-tingginya terkait pengembangan pengusutan kasus kematian Brigadir Yusua pada selasa 22 Agustus 2022 berhimpunan dokter forensik Indonesia menggelar konferensi pers mengumumkan hasil autopsi ulang jenaseh Brigadir Yusua menanggapi hal ini Samuel Huta Barat enggan memberi komentar soal hasil autopsi dia mengaku menyerahkan sepenuhnya hasil autopsi kepada tim kuasa hukum meskipun Brigadir Yusua telah tiada namun keluarga pasti bangga dengan pencapaian ini semoga kasus pembunuhan Brigadir Yusua cepat terungkap dan para pelaku bisa dihukum seadil-adilnya tahapan pemilu 2024 kini memasuki tahap verifikasi administrasi KPU menyebut sejauh ini ada 24 parpol yang lolos siapa saja mereka masa pendaftaran partai politik untuk pemilu serentak 2024 sudah ditutup per 14 Agustus 2022 lalu pendaftaran dibuka selama 2 pekan sejak 1 Agustus KPU menyatakan setidaknya ada 40 parpol yang ikut serta dalam proses pendaftaran pemilu akan tetapi dari 40 partai itu gak semua berkasnya lengkap KPU menyebut hanya ada 24 parpol yang sudah lolos verifikasi berkas dan dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi administrasi sejak dimulainya sejak dimulainya pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus tahun 2022 tercatat 40 partai politik telah melakukan pendaftaran dari 43 partai politik pemegang akun sipol sedangkan jumlah partai politik yang berkasnya telah dinyatakan lengkap sebanyak 24 partai politik sisanya 16 partai politik sedang dalam proses pemeriksaan penasaran ada partai apa aja yang sudah lolos verifikasi berkas berikut kami rangkum daftar parpol yang sudah lolos berkas KPU dan berhak lanjut ke verifikasi administrasi sementara itu sebanyak 16 parpol dinyatakan gagal menjadi calon peserta pemilu 2024 karena dokumen pendaftaran yang dinyatakan gak lengkap KPU pun mengembalikan dokumen pendaftaran mereka dengan demikian ke 16 parpol ini gak bisa melanjutkan tahapan selanjutnya dan otomatis gagal jadi peserta pemilu setelah dinyatakan gak lolos jadi calon parpol yang bakal jadi peserta pemilu per Kamis 18 Agustus 2022 ada 3 parpol yang mengajukan sengketa ke Bawaslu 3 partai itu yakni Partai Berkarya Partai Negeri Download Indonesia dan Partai Bineka Indonesia namun Komisioner Bawaslu Totok Hariono menyebut belum bisa mendaftarkan permohonan itu karena tidak punya objek hukum yang jelas lebih lanjut KPU hanya memberi surat tanda pengembalian kepada parpol dan mengacu pada peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2019 surat itu gak bisa jadi objek sengketa pasalnya objek sengketa hanya bisa berbentuk berita acara dan surat keputusan KPU nah kini partai yang sudah lolos tahap verifikasi berkas lanjut ke tahapan verifikasi administrasi yang masih dalam proses di tiap kabupaten dan kota sejauh ini sudah ada tiga provinsi yang menyelesaikan proses verifikasi administrasi yakni Sulawesi Barat Sulawesi Utara dan Maluku Utara sementara di provinsi lain prosesnya rata-rata sudah mencapai 80% di tiap daerah proses verifikasi administrasi ini dijadwalkan bakal berlangsung sampai tanggal 11 September 2022 mendatang kemudian hasilnya bakal diumumkan pada 14 September 2022 nah kalau sudah lolos verifikasi maka parpol-parpol ini otomatis bakal ditetapkan jadi peserta pemilu dari seluruh parpol yang lolos verifikasi berkas ada jagoanmu gak? atau jangan-jangan belum ada yang kamu jago ini? yuk kita pantau terus tahapan pemilu 2024 supaya kita tahu siapa nanti yang akan mendapat suara kita kemarin nih kick off sosialisasi RKUHP digelar di Jakarta tapi baru aja kick off udah ada masyarakat sipil yang melakukan protes itu tadi suasana kick off sosialisasi rancangan kitab Undang-Undang Hukum Bidana atau RKUHP di Hotel Ayana Mid Plaza Jakarta selasa 23 Agustus 2022 saat wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hyarich menyampaikan paparan sejumlah orang maju menekat ke mimbar dan melakukan intrupsi mereka menuntut Edward mendengar saran dan kritik mereka agar acara tersebut bisa lebih partisipatif tak hanya itu di luar hotel puluhan aktivis dari YLBHI Kontras Imparsial dan organisasi lain yang tergabung dalam aliansi nasional RKUHP juga menggelar aksi protes dalam rilis resminya aliansi nasional RKUHP menganggap bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah bersifat searah dan minim partisipasi mereka juga menganggap acara kick off sosialisasi RKUHP bukanlah sarana untuk membangun diskursus publik terkait pasal-pasal problematis pada draft terbaru RKUHP aliansi berpendapat forum ini hanya akan bersifat monolog bukan dialog yang dikonstruksikan secara setara untuk itu kelompok ini mendesak ruang-ruang diskusi yang lebih partisipatif dibuka kemudian agar pembahasan substansi RKUHP dilakukan secara komprehensif bukan terpaku hanya pada 14 pasal krusial menanggapi hal ini Edward Hyarich mengatakan bahwa acara kick off sosialisasi akan dilanjutkan dengan sosialisasi RKUHP di berbagai daerah katanya tak mungkin 200 juta rakyat Indonesia ia undang ke acara kick off tersebut ya sudah selayatnya ruang partisipasi dibuka selebar-lebarnya dalam pembahasan rancangan undang-undang toh RKUHP ini dibuat untuk seluruh warga Indonesia bukan cuma buat elit aja selanjutnya ada kabar dari negara tetangga eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak difonis 12 tahun penjara eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak difonis hukuman penjara 12 tahun setelah pengadilan Federal Malaysia menolak banding terakhirnya pada selasa 23 Agustus 2022 kemarin selain difonis hukuman penjara Najib juga didenda 210 juta ringgit atau setara 721 miliar rupiah pengadilan juga memerintahkan Najib Razak langsung dibawa ke penjara untuk memulai masa hukumannya pengadilan menyatakan Najib difonis bersalah atas kasus korupsi One Malaysia Development Bank atau One MDB BUMN Malaysia yang kini ditutup One MDB itu didirikan Najib setelah ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada 2009 awalnya BUMN itu dibuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia namun pada tahun 2015 kegiatan lembaga ini dipertanyakan karena tidak melakukan pembayaran ke bank dan pemegang obligasinya dalam skandal ini Razak menghadapi total 42 dakwaan dalam 5 pengadilan berbeda terkait dengan One MDB Jaksa menyebut sekitar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 66 triliun rupiah dana One MDB mengalir ke rekening Najib dan rekan-rekannya penegak hukum menyatakan uang ini digunakan untuk membiayai kehidupan mewah Najib dan istrinya Rosmah Mansur yang juga diadili atas tuduhan korupsi akhirnya Najib dihadapkan ke pengadilan pada tahun 2019 setelah ia jatuh dari kursi kekuasaan di tahun 2018 pada Juli 2020 yang difonis bersalah oleh pengadilan yang lebih rendah atas sejumlah tuduhan seperti pencucian uang penyalahgunaan kekuasaan dan menerima 9,4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 146 miliar rupiah dari SRC International bekas anak perusahaan One MDB meski begitu politikus berusia 69 tahun itu bersikeras bahwa dirinya gak bersalah saat itu Najib gak langsung ditahan ia bebas dengan jaminan karena menunggu putusan bandingnya dengan fonis penjara ini Najib Rozak jadi mantan Perdana Menteri Pertama Malaysia yang mendekam di penjara meski begitu terlepas dari skandal korupsinya Najib tetap punya pengaruh politik partai yang menaungi organisasi nasional Melayu Bersatu pun tetap berkuasa di Malaysia pasca runtuhnya pemerintahan Najib atas fonis terhadap Najib Rozak Anwar Ibrahim pemimpin oposisi Malaysia mengatakan menyambut baik keputusan pengadilan ini membuktikan bahwa rakyat itu berkuasa rakyat membuat satu keputusan pada tahun 2018 untuk mempastikan badan kehakiman bebas dan negara bersihkan negara dari rasuah ya idealnya memang gak ada orang yang kebal hukum apalagi kalau kasus korupsi mau dia pejabat Perdana Menteri Presiden kalau korup ya harus dihukum bener kak? Serial House of Dragon mulai tayang nih di HBO gimana ya keseruan serial prequel dari Game of Thrones ini House of Dragon mulai tayang di kanal HBO Senin 22 Agustus 2022 kemarin gak tanggung-tanggung pada episode perdananya serial ini sukses meraih 9,99 juta penonton di kanal HBO dan platform HBO Max episode pertama yang berjudul Heirs of the Dragons ini bahkan menyalip jumlah penonton episode perdana Game of Thrones pada 2011 episode pertama Game of Thrones ditonton 4,2 juta orang namun masih belum mengalahkan rekor penonton pada episode perdana musim ke-8 Game of Thrones yang sebesar 17,9 juta penonton House of Dragon diadaptasi dari novel George R.R. Martin Fire and Blood serial ini berlatar 200 tahun sebelum era Game of Thrones dan spesifik mengisahkan keluarga Targaryen beberapa pemeran utama serial ini adalah Paddy Considine Matt Smith Olivia Cooke Emma Darcy dan Steve Tosin kemudian Eve Bass Fabian Frankel Sonoya Mizuno serta Rhys Evans Sementara ex-sutradara Game of Thrones Miguel Sapochnik menjadi showrunner Sapochnik berkeluar bahwa House of Dragon tak kalah brutal ketimbang serial pendahulunya ia membocorkan misalnya akan ada adegan ketika dua bocah harus menghajar satu sama lain tanpa ampun tak lupa adegan pertempuran dan kejar-kejaran naga yang memukau hmm jadi penasaran nih hmm akan seseru apa ya House of Dragon bisakah melampaui keseruan kisah Westeros di Game of Thrones mari kita simak sama-sama dan jangan lupa ucapkan Dracarys itu tadi sarapan informasi kamu hari ini Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacua sehat selalu ya kawan sampai jumpa selamat menikmati